Intro Shalom, ya senang sekali bisa berjumpa dengan anda. Gimana kabarnya, baik semuanya? Ujah Tuhan ya. Oke, nah saudara sepanjang hari ini saya menyampaikan tentang sesuatu yang penting bagaimana kita ini bisa hidup yang namanya mengalami pertumbuhan rohani. Bukankah Tuhan itu ingin sekali melihat anda bertumbuh di dalam Tuhan? Ya tadi pagi, pagi sekali saya menyampaikan ketika bagaimana Tuhan itu ingin anda mengalami pengenalan Tuhan. Hubungan kita itu harus meningkat. Hubungan kita dengan Tuhan itu pertama mungkin anda ingin Tuhan memberkatimu. Tidak salah, doamu ingin dijawab, tidak salah. Tapi ketika anda mulai bertumbuh bukan hanya lagi bicara soal diri anda. Tapi kita bicara tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Level hubungan kita harus meningkat, katakan amin. Bukan lagi tentang anda, saya Tuhan harus berkati. Tuhan harus tolong saya. Tidak apa-apa, Tuhan sih mau menolong anda. Tapi kita tidak boleh berada terus di sikap itu. Anda harus mengalami sebuah pertumbuhan dimana satu saat atau satu waktu anda bisa memikir apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang di luar kendak Tuhan. Di luar kendak anda maksudnya. Tapi itu kendak Tuhan, anda tuh bisa menerima dengan baik. Sekalipun di hatiku kayak gak cocok ini. Aku keluar dari rasa nyaman. Tapi ini kendak Tuhan. Anda bisa menerima dengan baik keadaan itu. Nah ini yang kita mulai mengalami yang namanya pertumbuhan. Makanya tadi bagi saya bilang ketika Tuhan menggoncang rasa aman kita. Apa yang harus kita buat? Lalu siang saya kotba tentang, siang saya lupa kotba apa ya tadi siang ya? Oh iya memperhatikan, oh ini, oh ini ya. Bagus itu. Memperhatikan kelemahan kita. Lalu tadi sore saya ngomong soal penyangkalan iman. Bagaimana kita bisa jatuh siapapun kita. Bahkan Petrus yang dikatakan koko dari murid-murid Yesus pun satu saat bisa jatuh. Karena itu hati-hati ya penyangkalan iman. Lalu yang keempat ini dipaksa pikul salib. Kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa aku kok dipaksa pikul salib sih. Kenapa yang salah sana kok saya harus mengampuni? Kenapa yang salah sana-sana lebih galak dan saya harus mengampuni? Yang salah sana saya yang dibinta sabar. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau orang dunia kan benjut semua, betul gak? Kanan, kiri, kena. Tapi ini yang diajar kan oleh Alkitab. Untuk kita ini boleh hidup terus mengalami pertumbuhan rohani. Saya percaya dibalik semuanya itu selalu ada kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dibalik semuanya itu selalu ada keandakan melihat kemuliaan Tuhan. Itu janjinya buat hidup kita. Makanya keempat ini, ayo kita belajar. Apa artinya dipaksa pikul salib? Mari kita buka Alkitab sama-sama. Di Lukas pasal 23. Lukas 23. Ayat yang ke-26 Lukas 23 ayat 26 Yuk saya akan bacakan buat saudara. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi ini peristiwa dimana pada saat Yesus dijatuhi hukuman untuk memikul salibnya. Ya anda tahu ya ketika itu Yesus gak kuat dan dia jatuh tiga kali karena sangat tidak kuat menahan atau memikul salibnya. Pada saat ketiga kali itulah dia itu melihat ada seorang yang baru datang dari luar kota. Namanya Simon dari Kirene. Coba kita baca dulu di Markus pasal 15. Markus 15. Markus 15 ayat 21. Oke Markus 15 ayat 21. Nah pada waktu itu lewat seorang yang bernama siapa? Simon. Orang Kirene. Ayah siapa? Alexander dan Rufus. Yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa untuk apa? Memikul salib. Jadi ceritanya itu ada hari raya pasca. Ya dimana hari raya pasca itu adalah hari raya perayaan yang cukup besar bagi orang Yahudi. Dimana orang banyak pulang kampung. Termasuk Simon dari Kirene bersama dengan dua anaknya yaitu Alexander dan Rufus. Nah tepat pada hari raya itu ternyata dijatuhilah hukuman kepada Yesus. Yesus harus naik ke atas kayu salib. Ya dalam kondisi dia diarak di kota itu. Tiba-tiba sementara Simon dan Kirene bersama dengan dua anaknya ikut baru datang ke kota itu dan melihat rame-rame. Mungkin ini cerita yang saya karang sendiri. Ya saya coba mungkin hari itu si Simon maunya cepat pulang ketemu dengan keluarga. Ya lalu tapi tiba-tiba dua anaknya itu biasakan anak-anak kalau pengen rame-rame itu kan kepengen lihat. Ayo Pak lihat dulu Pak. Itu rame-rame apa? Ayo lihat dulu. Papanya bilang, aduh kita ditunggu gak usah Pak lihat dulu dah sebentar aja. Waktu mereka mulai datang dan melihat itu pas Yesus jatuh yang ketiga kali yang gak kuat. Gak kuat pikul salibnya. Ya dia lihat dia tanya apa ini. Mereka kan mungkin gak tahu apa ini. Oh ini penyalipan. Siapa yang disalib? Yesus. Oh ini Yesus. Mungkin 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 gak tahu gak dijelaskan. Mungkin mereka gak tahu siapa Yesus. Atau mungkin cuma dengar Yesus. Tapi hari itu dia melihat langsung Yesus. Oh ini yang namanya Yesus. Oh kasihan ya mungkin dalam hati kasihan ya. Sementara dia kasihan ya. Kasihan ya. Simon dari kiri ini. Pracur itu melihat tiba-tiba ada Simon dari kiri ini. Sini kamu. Simon itu gak tahu apa-apa. Dia itu datang hanya baru-baru saja datang dari luar kota. Dia gak ngerti apa-apa. Peristiwa apa mungkin dia gak tahu paham. Iya. Dia datang hanya dilihat mungkin anak-anaknya yang ingin lihat peristiwa itu apa. Tapi tiba-tiba dipanggil oleh panglima apa tuh. Tentaranya Romawi. Sini kamu. Nah dia gak bisa melawan. Kenapa? Sekarang pikul salibnya. Kamu yang pikul salibnya. Bawa ke Golgotha. Waduh. Anak ini gak ngerti apa-apa. Gak salah apa-apa. Tapi harus pikul salib. Dikatakan yang baru datang dari kota dan orang itu mereka paksa untuk apa? Memikul salib. Yesus. Simon itu tiba-tiba disuruh paksa memikul salibnya. Kadang-kadang ada banyak peristiwa pikul salib yang mungkin kita gak ngerti. Mungkin kita ini gak ngerti. Maka poin satu ini adalah ini. Coba poin satu. Seolah dipaksa untuk pikul salib. Poin satu apa? Seorang yang dipaksa untuk pikul salib. Kita tuh gak ngerti apa-apa. Peristiwanya gak tau apa-apa. Tapi tiba-tiba kita dipaksa pikul salib. Yang salah sana tadi bilang. Salah sana tapi aku yang minta maaf. Yang salah sana yang aku yang dipaksa untuk berbuat baik. Satu hari saya ini berdoa dengan Tuhan. Saya berdoa dengan Tuhan. Aku nih pengen sabar. Saya berdoa pengen sabar. Tuhan jadikan aku hambamu yang sabar. Itu di ruang doa saya. Sulu sekarang saya ini background saya ini background kepahitan. Saya ini petarung di jalan. Suka berkelai di jalan. Aduh Tuhan ampuni saya. Saya pengen jadi hamba Tuhan sekarang. Jadi hamba Tuhan yang sabar. Begitu saya amin. Amin. Sudah amin. Saya keluar dari ruang doa saya. Saya siap-siap mau ke kantor. Tiba-tiba asisten rumah tangga saya datang. Pak minta maaf. Loh kenapa? Celana Bapak terbakar. Itu keluar asap dari hidung. Lihat ringgah saya. Mana? Celana mana ini Pak? Lihat ini celana kesayangan saya. Kalau saya pakai celana itu. Kenggantengan saya naik 30 persen. Loh. Mau marah atau? Dalam hati. Katanya mau sabar. Gak jadi. Bapak gak marah? Sedikit. Dipotong aja gak apa-apa ya. Buat pel-pelan ya. Ya Pak. Bapak gak marah? Sedikit. Sabar. Katanya mau sabar. Kalau Anda mau sabar tiba-tiba salibmu akan datang. Tiba-tiba. Tidak pernah disangka. Udah saya siap-siap pergi. Saya mau pergi ke kantor. Saya ini baru saja dapat. Baru saja beli mobil. Baru. Baru belajar naik mobil. Jadi saya pelan-pelan gitu. Rumah saya jalan Kutisari. Kantor saya jalan Cempaka. Kalau ada orang Surabaya tau. Itu melewati jalan Ahmad Yani. Macetnya kalau pagi itu luar biasa. Banyak orang ke kantor dan ke sekolah. Wah saya dipotong-potong. Wow gitu. Orang Surabaya kalau terimotor kan. Wah pepet-pepetin. Saya disalib. Jadi saya sudah minggir. Sudah minggir kegot gitu. Masih dipotong-potong terus. Kaget-kaget saya. Satu hari. Saat kok satu hari. Satu saat ada yang nyenggol spion saya. Buak begitu. Waduh. Kata Al-Qirah dimana hartamu disitu hatimu betul gak? Yang kena dok itu spionnya. Tapi yang bunyi hati saya. Duk gitu kan. Wah langsung tak buka itu apa spionnya. Saya mau teriak. Woy gitu kan. Belum teriak. Tuhan bilang katanya mau sabar. Yang keluar gini. Kau yang terindah. Di dalam hidup ini. Tak tutup terus. Salib itu datang dengan tiba-tiba. Dipaksa bikin salib. Sampai di stopan gitu. Ada anak kecil. Apa kempieng ya. Tutupnya botol itu diratain. Tajem-tajem itu dipakai. Saya pas aduh. Ini mobil baru gak ada uang kecil. Lupa taruh. Saya bilang. Besok ya. Tak bukakannya. Besok ya. Saya lihat dia berlihat sini. Rupanya anak kecil itu gak suka. Ya begitu kacanya saya tutup. Tiba-tiba dia tempelkan. Tutup botol yang tajam-tajam itu. Ditempelkan di bodi mobil baru saya. Lalu dibaret lah mobil saya. Dari awal pertengahan hingga akhirnya saudara. Kayak ibadah gereja gitu. Berkat ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Woh dibaret gitu. Saya lihat dari kaca. Ini anak umur 7-8 tahun loh. Tak lempit-lempit. Sakit. Bisa loh. Saya buka pintunya. Saya mau buka pintunya. Terus tiba-tiba. Tuhan bilang katanya mau sabar. Sabar. Sampai di gereja saya lihat tuh. Mobil saya baret gitu. Mulai awal pertengahan hingga akhirnya baret semua. Saya duduk di kantor. Tuhan. Ada apa ini? Terus tiba-tiba Tuhan bilang katanya kamu mau sabar. Kalau kamu mau sabar sudah gak ada cara lain. Satu caranya apa? Kamu akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Dengan cara itu kamu bisa sabar. Itu salib yang harus kamu pikul setiap hari. Iya. Itu salib yang harus saya pikul setiap hari. Supaya saya bisa sabar. Saya harus ketemu dengan orang yang mungkin jengkelkan. Di saat itulah saya harus pikul salib saya. Yang tidak pernah saya sangka. Tiba-tiba saya pikul salib. Halo amin. Seolah-olah Anda dipaksa untuk pikul salib. Itu yang terjadi. Halo amin. Anda dengerkan saya kok. Anda ngerti omongan saya? Siapa yang mau sabar? Siapa yang mau sabar? Jangan-jangan gini. Ijinkan malaikat Tuhan mencatat nama Anda. Siapa yang mau sabar? Angkat tangannya. Siapa mau sabar ya? Jangan cepat-cepat. Malaikat Tuhan belum keburunya tetap nama Anda. Ayo satu, dua, tiga. Siapa yang sabar? Tunggu dua menit. Oke. Biar dicatat dulu sama malaikat. Oke. Nah kalau Anda mau sabar. Tapi tiba-tiba Anda dipaksa pikul salib. Ngertilah bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membuat Anda sabar. Halo amin. Sebab Tuhan itu lebih tertarik kepada perubahan karaktermu. Makanya kadang-kadang pikul salib itu kayak datang dengan tiba-tiba. Kenapa? Tuhan lebih tertarik pada perubahan karaktermu. Daripada sekedar karunia yang ada dalam hidup kita. Sebenarnya kenapa karunia itu? Kenapa karunia? Karunia itu dari Tuhan. Makanya tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Karena apa? Tuhan yang beri. Karunia itu Tuhan yang beri. Anda bisa mengusir setan. Anda bisa bernubuat. Anda bisa apalagi menyembuhkan orang sakit kah? Itu karunia yang Tuhan beri. Makanya Tuhan gak terlalu tertarik. Kalau misalnya saya kasih handphone saya ini. Sama para singer lah. Para singer sana lah. Tak kasih handphone saya ini. Ya tak kasih handphone ku. Ini pura-pura loh ya. Jangan sungguhan. Makanya saya tak kasih satu gini. Ya kamu, kamu. Nah kamu terima handphone saya. Angas nama lu nih. Terus setelah itu. Wow dia seneng sekali tak kasih handphone. Ya. Dia pamerkan ke siapa namamu? Feby. Dia pamerkan ke Feby. Wey. Feby wow. Luar biasa. Aku tahu lu handphone itu. Tapi kok kamu bisa. Bisa dapet sih. Wah kaget ya. Lalu dipamerkan ke siapa? Albert. Albert. Wah Albert. Wah Albert apa yang nangis. Wah itu yang bagus loh. Lalu dipamerkan ke siapa? Hah? Ya ya? Dia. Ya ya dia. Ya ya dia. Dia begitu dia lihat handphone itu. Wah dia langsung pingsan. Karena wah bagus itu. Wah mereka tuh seneng. Sambil agak iri-iri dikit sama. Roy. Eh siapa namamu? Hah? Franz sama Franz. Jauh-jauh sama Franz. Lalu saya lewat. Dia coba pamerkan handphonenya ke saya. Menurut anda saya tertarik gak? Saya kaget. Oh gitu apa enggak? Menurut anda saya kaget gak? Kenapa? Itu handphone saya. Ini handphone saya. Saya gak terlalu tertarik. Saya kasih ke dia. Betul gak? Namanya karunia itu tidak terlalu menarik perhatian Tuhan. Karena apa? Tuhan yang beri. Halo amin. Tapi soal karakter yang berubah. Itu anda memberi buat Tuhan. Seharusnya anda bisa tidak mengampuni orang itu bisa. Harusnya anda mau berbuat jatuh membalas apa yang jatuh itu bisa. Tapi ketika itu anda memilih untuk tidak membalas. Aku mau mengampuni. Aku mau berlaku jujur tidak curang. Itu adalah karakter dan itu persembahan buat Tuhan. Dan Tuhan tertarik kepada hal itu. Katakan amin. Karaktermu itu yang menarik perhatian Tuhan. Karakter yang diubahkan itu yang menarik kepada Tuhan. Karena itu untuk supaya karaktermu dibentuk. Maka datanglah salib itu dalam hidup anda. Pikul salib. Makanya kalau anda hari ini seolah-olah dibaksa untuk pikul salib. Percayalah Tuhan sedang mengangkat hidupmu kepada kemuliaan yang lebih lagi. Halo amin. Tuhan sedang mengangkat hidupmu kepada satu level yang namanya pertumbuhan rohani. Karena Tuhan lebih tertarik kepada perubahan karaktermu. Dia lebih tertarik melihat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Ada seorang tokoh yang namanya Simi. Anak pernah tahu Simi enggak? Yuk kita buka Alkitab kita ya. Di 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel pasal 16. 2 Samuel pasal 16. Ayat yang kelima mulai. 2 Samuel pasal 16. Ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Keluarnya dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simi bin Gera. Sambil mendekati Raja ia terus menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi hari itu Daud mengalami pemberontakan dari Absalom. Lalu Daud itu menyingkir dari kerajaannya. Dia bersama dengan tentaranya. Anda tahu ya tentaranya Daud. Paling tidak Daud itu punya triwira. Itu bersama dengan dia. Triwira. Satu perwiranya itu bisa bunuh ratusan. 800 atau 1200 orang. Untuk menjaga apa itu sepetak kacang merah. Ladang kacang merah. Satu orang itu bisa bunuh ratusan orang. Sampai dikatakan jampe lupa. Melepaskan pedang dari tangannya. Satu orang itu bisa bunuh 800 orang. Sampai lupa. Melepaskan pedang dari tangannya. Tidur itu pakai pedang. Lupa. Ingatnya baru besok ketika mau kosong gigi. Loh ini laga apa ikut aja ini. Waktu dia mau kosong gigi. Loh ini lupa pedang. Ini kok ikut aja. Terus. Ya. Itu ada di sekitar Daud. Satu orang bisa bunuh ratusan orang. Apalagi cuma satu yang namanya si Mei. Waktu itu si Mei mengutuki Daud. Kapok kamu ya sekarang. Kamu telah diberontakin sama anakmu sendiri. Kamu yang dulu bunuh Saul. Kamu telah merebutak. Tanya sekarang kamu ya. Ngalami penderitaan. Anakmu sendiri berontak sama kamu. Kapok kamu. Dikutuki Daud. Dikutuki terus. Sedangkan hari itu Daud tidak berjalan sendiri. Daud bersama dengan panglima-panglima yang luar biasa. Terus baca ya. Beginilah perkataan si Mei bin waktu yang mengutuk. Nyala-nyala engkau penumpah darah orang Dusila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang. Karena engkau seorang penumpah darah. Lalu. Perhatikan. Berkatalah Abisai anak seru ya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku raja? Ijinkanlah aku menyebrang dan memenggal kepalanya. Abisai salah seorang panglima Daud marah. Lihat si Mei yang terus mengutuki Daud. Ada apa anjing mati ini? Dia sebut si Mei itu anjing mati. Kenapa anjing mati ini mengutuki Tuhanku raja? Ayo perintahkan aku. Tak penggal kepalanya. Kalau Daud berkata, itu langsung dipenggal saudara. Daud, Daud batuk wadah gak berkata ya. Batuk langsung dibunuh dia. Untung Daud menahan diri, gak batuk. Terus, lihat ayat 10. Tetapi kata raja. Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak seru ya? Biarlah ia mengutuk. Ini yang luar biasa. Daud mengambil keputusan untuk pikul salib. Dia berkata, apa urusanmu? Urusan ini dengan kamu anak-anak seru ya? Biar dia mengutuk. Biar dia mengutuk. Biar dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Dia sampai mau begini. Jangan-jangan mungkin jadi suruh Tuhan, gak apa-apa. Daud waktu itu mengadari kesalahannya. Daud itu baru saja berjinah. Kejatuhan Daud itu Daud sangat mengerti. Kenapa Absalom memberontak? Kenapa dia mengalami itu? Salah satunya adalah karena hukuman dosa yang dibuat oleh Daud. Daud itu berjinah dengan Betseba. Salah satunya itu. Daud mengerti bahwa dia layak dihukum gara-gara kesalahan itu. Makanya dia ngerti situasi ini, makanya dia diam. Respon hatinya ketika dia harus menerima semua itu dengan baik. Biarkan dia mengutuk, jangan-jangan Tuhan yang berfirman kepada dia. Kutukilah Daud. Daud itu hatinya seperti itu. Ya dia tenang saja. Terus. Pula kata Daud kepada Abisa dan kepada semua pegawainya. Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang penyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Wow. Daud ini luar biasa. Biarin. Udah. Gak usah. Gak usah. Gak usah diurusin. Biarin dia mengutuk saya. Daud tetap sabar di tengah-tengah kutukan. Dan kutukan itu ya datang kepada dia di sekitar penglimanya. Kalau dia mau aja membalas. Siapa itu kok kurang ajar sama kamu. Huh? Yop. Atau siapa aja. Habisi dia. Woh loh gak lama itu bisa jadi si Mei. Bumbu ricah itu. Mati juga. Tuhan dibunuh oleh panglima-panglimanya. Tapi Daud gak melakukannya. Bahkan salah satu panglimanya abis saya ketika marah. Kenapa anjing mati ini menghina Tuhan. Kau izinkan aku nyebrang. Tak penggal kepalanya. Daud malah marahin panglimanya. Apa urusan ini? Apa urusanmu dengan ini anak-anak siru ya? Biarkan dia mengutuk. Biarkan dia mengutuk. Jangan-jangan Tuhan suruh dia. Saudara apa yang. Siapa yang bisa menyakiti anda? Siapa yang bisa menyakiti kita? Siapa? Bukan orang lain. Yang bisa menyakitimu adalah respon hatimu yang salah. Halo amin. Yang bisa menyakitimu itu bukan orang lain. Yang bisa menyakitimu adalah respon hatimu yang salah. Saya melihatnya Daud begitu luar biasa. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah hinaan. Daud tetap mengambil keputusan untuk pikul salib. Pikul salib itu datang dengan tiba-tiba. Dia gak berdoa berdoa beri Tuhan. Biar hari ini aku dikutuki oleh si meh. Gak begitu saudara. Si meh itu datang dengan tiba-tiba. Makanya pikul salib itu datang dengan tiba-tiba dalam hidup kita. Sepertinya seolah-olah anda dipaksa untuk pikul salib. Tapi saya mau beritahu. Ketika anda seolah dipaksa pikul salib. Pikul salib itu. Sebab di balik itu akan ada kemuliaan Tuhan. Makanya ini yang membuat Tuhan berkata Daud. Berkenan kepada Tuhan. Kenapa orang ini tahu apa yang harus dilakukan. Di tengah-tengah semua ancaman orang ini menguasai dirinya. Sedemikian rupa. Jadi apa yang membuat kita terluka? Bukan orang lain. Yang membuat terluka adalah respon hati yang kita yang salah. Kadang Tuhan pakai orang lain. Supaya Kristus nyata dalam hidup kita. Kalau anda mau pikul salib dan menyalibkan diri anda. Ya mungkin tangan kiri anda bisa pukul pakai tangan. Eh soal tangan kanan anda bisa pukul pakai tangan kiri. Kakinya anda bisa pukul dengan tangan anda. Tapi coba siapa yang salibkan tangan kiri anda. Anda butuh orang lain untuk melakukan salibnya di tangan anda. Kan ini sudah nyalib sama. Betul gak? Makanya istri saya bagi saya. Ketika kami mungkin ya kehidupan rumah tangga ya. Semua rumah tangga pastinya yang namanya perbedaan terjadi. Itu pasti terjadi. Tapi apa yang membuat saya semakin jatuh cinta sama istri saya. Karena saya anggap istri saya adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menyempurnakan hidupku. Supaya aku bukan hanya pinter kotbah. Tapi aku menghidupinya. Katakan amin. Musuh kita itu bukan darah dan daging. Tapi roro jadi darah. Suamimu atau istrimu. Atau anak-anakmu atau orangtuamu itu bukan musuhmu. Kalau Tuhan pakai mereka untuk membentuk karakter Kristus dalam hidup anda. Maka itu adalah berkat buat anda. Katakan amin. Pakai saya bilang istriku itu bukan musuh. Kami sering mungkin, bukan sering. Tapi kadang-kadang bisa terjadi konflik di dalam. Tapi saya ngerti rahasia ini. Dia dipakai Tuhan. Untuk saya. Supaya Kristus nyata dalam hidupku. Halo amin. Ini yang membuatmu para suami pak istri. Coba lihat istrimu adalah orang yang hari dipakai oleh Tuhan. Supaya hidupmu sempurna. Tahu tujuan menikah gak? Tujuan menikah itu bukan bahagia. Apakah orang salah. Dia pikir tujuan menikah itu bahagia. No, no, no. Bukan bahagia. Bahagia itu adalah berkat. Bahagia itu adalah bonus. Ketika tujuan yang asli tercapai. Tujuan asli tercapai itu ini loh. Allah menciptakan di kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan itu menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Betul? Diciptakan di apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi anda semua ini adalah gambaran daripada gambar Allah. Sebagai pria dan sebagai wanita. Makanya saya bilang kalau sebagai pria anda diciptakan menurut genre ya. Anda itu separuh gambar Allah. Genre, menurut genre. Wanita juga gitu. Anda diciptakan separuh gambar Allah. Yaitu sebagai wanita. Kapan gambar Allah itu sempurna? Ketika terjadi pernikahan. Ketika terjadi pernikahan itulah gambar Allah sempurna. Karena apa? Allah sebagai pria dan Allah sebagai wanita itu dipersatukan. Makanya kalau anda belum pernah ke surga. Sebenarnya kalau anda melihat keluargamu itu adalah miniatur surga. Karena apa? Disitu gambar Allah dan wanita sempurna. Cuma masalahnya orang gak ngerti ini. Akhirnya orang gak mau dibentuk. Gak mau pikul salib. Gak mau diajari oleh Tuhan. Pinginnya bahagia. Tapi ketika Tuhan proses menuju kepada bahagia. Dia gak tahan. Masih egois. Masih gak sabar. Masih mentingkan diri sendiri. Menyalahkan pasangannya. Gak bisa. Tujuan jelas pernikahan adalah supaya gambar Kristus sempurna dalam hidup anda. Gambar Kristus dalam hidup saya sebagai seorang pria harus sempurna. Gambar Kristus sebagai seorang wanita di istri saya harus sempurna. Sudah lewat satu cara. Gak ada yang lain. Cuma satu cara. Apa itu? Konflik. Konflik itu adalah cara Allah yang terbaik. Supaya pria dan wanita berubah sama seperti Kristus. Halo amin. Dan makanya kalau ada menikah. Berapa tahun anda menikah. Coba hitung konfliknya berapa kali. Pasti banyak. Bukan lupa berapa kali ya berkelahi. Pasti banyak. Karena konflik itu yang dipakai oleh Tuhan sebenarnya. Untuk supaya anda ini bersatu. Lebih dewasa. Makanya begitu konflik. Saya tahu ini waktunya saya menjadi dewasa. Begitu konflik saya tahu. Ini waktunya aku mau berubah sama seperti Kristus. Thank you untuk seorang wanita. Yang Tuhan tempatkan di sisiku. Karena orang ini diurapi oleh Tuhan. Supaya Kristus nyata dalam hidupku. Supaya aku gak pinter kot batok. Tapi aku menghidupi. Kristus dalam hidupku. Katakan amin. Wanita ini. Makanya saya tahu kamu. Saya selalu bilang kamu bukan musuhku. Kamu adalah orang yang aku cintai. Yang bisa membuat aku terluka itu bukan karena kamu. Bukan. Tapi karena respon hatiku yang salah. Tapi kalau respon hatiku benar. Maka Tuhan akan membawa aku pada kedewasan rohani. Amin. Pikul Salib itu datang dengan tiba-tiba. Seolah-olah dibaksa Pikul Salib. Sama dengan Simon dari Kirin. Dia baru datang. Dia gak ngerti apa-apa. Dia gak tahu apa-apa. Dia datang ke situ. Cuma lihat. Karena anaknya ingin lihat ribut-ribut apa. Pas lihat itu. Pas Yesus jatuh yang ketiga kali. Langsung mata dari tentara Romawi. Langsung gak lihat yang lain. Langsung tertuju kepada Simon dari Kirin itu. Kamu ya. Sini. Apa? Kamu angkat ini. Dalam hati ya. Ikepang muli langsung lah enak ya. Ini langsung pulang lah enak. Tapi dia harus angkat. Pikul Salib itu datang dengan tiba-tiba. Coba katakan sama-sama. Pikul Salib itu datang dengan tiba-tiba. Dua, tiga. Lagi-lagi ya. Ini saya kotba keempat tuh. Masa saya masih semangat. Ya anda kan baru pertama kali. Oke. Oke. Pikul Salib itu datangnya dengan tiba-tiba. Dua, tiga. Saudara harus menyiapkan kapan? Setiap waktu. Tiba-tiba Daud dan orang-orangnya jalan. Tiba-tiba muncul si meh. Dikutuki. Itu hal yang tidak pernah direncanakan. Dan hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya oleh Daud. Tapi datang dengan tiba-tiba. Pikul Salib itu datang dengan tiba-tiba. Makanya seolah-olah dipaksa pikul Salib. Halo, amin. Halo, amin. Anda siap pikul Salib? Anda siap pikul Salib? Amin. Oke. Yang kedua sekarang. Dalam waktu pikul Salib apa yang kita lakukan? Coba Lukas 23 ayat 26 dulu. Kembali ke Lukas 23 ayat 26. Yuk, kita buka ya. Lukas 23 ayat 26. Oke. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan Salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil. Apa saudara? Mengikuti Yesus. Ada yang salah di sini. Sebenarnya, kalau saya pinter, kalau saya pinter ya, saya pinter. Ya sudah, saya suruh pikul Salib, ya sudah saya pikul Salib. Saya masih kuat. Ya kayu itu gak terlalu berat mungkin. Ya berat tapi kuat saya. Ya sudah, kalau Anda adalah orang-orang di daerah itu, Simon Kirene bagaimanapun juga asalnya dari daerah itu. Makanya dia pulang kampung kan. Harusnya dia tanya, kalau gak tahu dia tanya, Bukit Golgolta mana? Oh disana loh. Pojoan sana, benok kanan. Sudah, naik ke atas. Oke. Dia gak perlu nunggu Yesus, betul gak saudara? Halo? Gak perlu nunggu Yesus, dia angkat aja, dia lari aja. Sudah, kita aruhlah kayu itu di sini. Sudah ya, sini ya. Ya, sini ya. Udah pulang sambil mungkin jewer kupingnya Alexander. Karena-karena kamu itu, karena-karena kamu. Tadi pulang cepatlah enak. Gak usah ngangkat-ngangkat kayu. Harus dia kan begitu. Tapi Alkitab bilang, dia sambil mengikuti Yesus. Jadi dia pikul Salib, dia jalan di belakang Yesus. Ada yang tindakan yang bodoh gak? Yesus itu, habis gak pikul Salib, bukan jalannya gini. Oh haleluya, glori. Gitu gak gitu saudara. Dia pastikan darahnya banyak, dia pasti pelan-pelan. Empat, lima langkah. Ambil nafas dulu. Keringetnya, darah mulai bercucuran. Dia jalan lagi pelan-pelan. Lima langkah lagi, dia berhenti. Dia ambil nafas lagi, dia jalan lagi. Sementara Yesus jalan seperti itu. Simon di belakangnya. Kalau Yesus berhenti, Simon berhenti. Yesus jalan lagi lima langkah, Simon jalan lima langkah lagi. Menurut Anda ini bodoh gak? Halo? Anda ngerti sih omongan saya? Kok semuanya diem? Bodo apa gak ya? Kalau saudara saya, misalnya ada nenek-nenek tuh. Nenek-nenek umur 75 tahun gitu loh. Dia beli satu galon minuman air gitu loh. Dia suruh ngangkat galon itu kan gak kuat. Habis naik beca, lalu dia masuk gang lorong kecil. Dia angkat itu kan gak kuat, betul gak? Lalu ada Anda lewat, Anda masih kuat. Mas-mas, boleh gak saya ditolong diangkatkan ke rumah? Oh iya nek. Apa yang Anda lakukan? Apalagi itu tetangga Anda, Anda tahu rumahnya. Anda angkat, lalu Anda bawa. Kan ini berat, cepat-cepat. Lalu di depan rumahnya. Sudah nek ya. Itu di depan rumah. Pasti gitu, betul gak? Apa Anda ngangkat ini? Yesusnya ayo jalan, nek. Neneknya jalan pelan-pelan. Anda di belakangnya gitu. Kira-kira begitu? Kalau Anda begitu pasti... Anda pasti dengan cepat, betul gak? Tapi ini lucu supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi Simon ini terus mengikuti Yesus. Yesus berhenti, Simon berhenti. Pikul salib bagi dunia itu kebodohan. Tapi bagi Tuhan itu kemuliaan. Katakan amin. Bagi orang-orang kalau melihat begini, ini bodoh. Tindakan dari Simon dari Kirin ini agak bodoh. Kenapa dia mesti begitu? Itu bagi dunia. Tapi di dalam Tuhan ketika Anda pikul salib, Anda harus mengikuti Yesus. Ketika Anda pikul salib, ini yang Anda lihat. Anda harus terus memandang kepada Tuhan. Supaya Anda bisa melewati pikul salibu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Halo amin. Anda harus mengikuti Tuhan. Itu yang disebut dengan matetes bahasa aslinya. Tahu matetes artinya apa? Matetes artinya aku mau berada di mana Yesus berada. Ketika Anda pikul salib, jangan meleng matamu saudara. Lihatlah Yesus, ikuti dia. Disitulah Anda bisa melewati pikul salibu dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Ketika Anda pikul salib, jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi untuk mencoba untuk membela dirimu. Lihat Tuhan. Langkah demi langkahmu ikut Tuhan. Mengikuti Tuhan, dimanapun Tuhan berada, matetes Anda disitu. Maka Anda akan melewati kemenangan bersama dengan Tuhan. Halo amin. Banyak orang gagal dalam pikul salib. Atau tidak mau pikul salib. Kenapa? Dia tidak mau melihat kepada Kristus. Mau instant, mau cepat. Tuhan kenapa ini? Maunya cepat. Punya jalan sendiri. Punya keinginan sendiri untuk menyelesaikan semuanya. Begitu Anda melakukannya dengan ide daripada Anda sendiri. Maka Anda akan melihat kegagalanmu. Tidak akan berhasil. Saya itu pernah dulu waktu sekolah pelajaran biologi. Waktu SMA biologi. Itu mengikuti perkembangan pertumbuhan dari calon kepompong. Dari kepompong sampai jadi kupu-kupu. Saya mengikuti tiap hari. Tiap hari di sekolah saya catat pertumbuhannya apa yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi. Lama-lama saya tidak sabar. Saya tidak sabar. Karena sudah ada keluar ini apa? Ini apa itu? Antenanya itu loh. Ini jadi kupu-kupu bagus ini. Saya tidak sabar. Tak bantu kepompong itu untuk keluar kupu-kupunya. Tahu tak belek itu kepompong. Yang terjadi di dalam bukan kupu-kupu tapi masih monster. Menakutkan saya gagal pelajaran itu. Gara-gara apa? Tidak sabar. Prosesnya itu terjadi. Prosesnya itu pasti ada. Anda mesti sabar. Nah untuk itu Anda terus harus melihat kepada Kristus. Katakan amin. Hidup kita melihat kepada Tuhan. Anda jangan melenggak kanan kiri. Terus lihat Tuhan. Saya percaya Anda akan melewati semua proses pikul salibmu. Dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah ada banyak hal yang terjadi. Datanglah kepada Tuhan. Sudah jangan banyak ngomong. Berlututlah di bawah kaki Tuhan. Ambil gitarmu. Kalau Anda bisa main gitar. Nyanyi. Nyembah Tuhan. Oh memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan di adilatnya. Disitulah kekuatanmu akan diperbaharui. Katakan amin. Simon lakukan itu. Kebodohan bagi dunia. Ya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan. Ada kemenangan yang dunia tidak pernah bisa berikan. Kemuliaan Yesus Kristus menyertai hidup Anda. Katakan amin. Halo amin saudara. Oke yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Kalau orang pikul salib. Yang kedua tadi hanya matanya yang hanya memandang kepada Tuhan. Yang ketiga ada ujung hidupnya. Orang ini akan melihat berkat Tuhan. Seorang yang di ujung hidupnya akan melihat berkat Tuhan. Ketika kesetiaannya pikul salib. Dan matetes tadi. Dia terus mengikuti kris apa yang terjadi. Coba buka di Roma 16. Roma 16. Roma 16 ayat 13 kalau gak salah. Oke. Roma 16 ayat 13. Apa itu? Baca sama-sama. Dua, tiga. Salam kepada siapa? Rufus. Seorang apa? Pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya. Yang bagiku adalah juga apa? Ibu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah tulisan Paulus. Dia salam kepada Rufus. Siapa Rufus? Rufus adalah anak daripada Simon dari kiri. Tadi dikatakan Alexander dan Rufus. Seorang yang dikatakan seorang-orang yang dipilihkan Tuhan. Dipilih dipakai oleh Tuhan. Oh. Apa yang anda lakukan hari di pikul salib. Itu akan berakibat bukan hanya pada diri anda. Tapi anak cucu anda akan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Rufus seorang anak kecil yang mungkin hari itu yang ngajak nonton tuh Rufus. Ayo Pak lihat dulu Pak. Ayo kita pulang aja. Enggak-enggak nonton itu loh Pak. Sebentar aja. Rame-rame ada apa. Begitu nonton langsung ditunjuk. Kamu pikul salib. Hah? Aku pikul salib. Mendadak pikul salib. Mungkin pulang itu Rufus dijewer sama papanya kamu ya. Gara-gara kamu ya. Papa ini enak-enak. Jadi pikul salib tadi. Rufus seorang anak kecil yang polos yang biasa. Tapi orang ini tiba-tiba dipakai oleh Tuhan. Tuhan tuh selalu mengingat. Jangan salah ya. Ketika anda mau ngambil keputusan untuk pikul salib. Itu tidak akan pernah sia-sia. Tahu gak? Tuhan mengingatnya. Tuhan mengingatmu. Apa yang Daud lakukan terus diingat oleh Tuhan. Padahal Daud tuh sudah meninggal. Tiap kali Tuhan tuh menegur keturunan-keturunan Daud. Selalu Tuhan tuh bilang kamu tidak seperti leluhurmu Daud. Kamu tidak seperti bapakmu Daud. Kamu tidak seperti nenek moyangmu Daud. Padahal Daud tuh sudah meninggal lama. Tapi Tuhan terus mengingatnya. Karena apa? Hidupnya. Saya percaya apa yang dilakukan oleh Simon. Hari itu terus diingat oleh Tuhan. Selalu diingat Tuhan. Cara Tuhan mengingatnya apa? Tuhan pakai keturunannya. Tuhan berkati anak-anaknya. Tuhan berkati keluarganya. Paulus waktu itu sempat tinggal di rumah Simon. Berapa hari makanya ibunya rufus seperti ibunya juga. Orang ini bisa melihat rufus seorang yang dipakai oleh Tuhan. Saya bilang sama Tuhan aku mau pikul salib. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Aku percaya apa yang aku lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan mengingatnya. Nanti bukan hanya aku yang diberkati. Anak-anakku akan diberkati. Cucuk-cucukku akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang mau pikul salib. Ujungnya orang ini akan ketemu dengan namanya berkat Tuhan dalam hidupnya. Keluarganya dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Ada tiga hari ini. Pertama apa? Salib itu datang dengan tiba. Tiba. Seolah-olah orang disuruh dipaksa. Ya seorang yang dipaksa pikul salib. Kedua apa? Matetes. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Dimana Yesus ada. Aku ada disitu. Yang ketiga. Seorang yang di ujung hidupnya melihat berkat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Anda mau diberkati. Anda mau keluargamu diberkati. Ketika Anda diminta pikul salib yang datangnya mungkin tiba-tiba. Jangan menolak. Pikul salib. Saya percaya. Pertama Anda akan dewasa dalam Tuhan. Yang kedua. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Anda akan diingat oleh Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.